Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi tentang jawaban eksekutif pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPJ Wali Kota tahun 2023, fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi meminta jawaban PJ Wali Kota Jambi secara tertulis untuk dibagikan kepada anggota DPRD Kota Jambi lainnya. Bertempat di gedung DPRD Kota Jambi, Kamis 21 Maret 2024, dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi yang diselenggarakan dalam rangka jawaban eksekutif pandangan umum fraksi-fraksi terhadap LKPJ Wali Kota Jambi tahun 2023, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, M.A. Fauzi, dan para Wakil Ketua DPRD Kota Jambi lainnya. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi ini, PJ Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsi, memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kota Jambi. Salah satunya persoalan ekonomi di pemerintahan Kota Jambi saat ini, di mana jawaban tersebut sesuai fakta dan bisa memenuhi jawaban para anggota DPRD Kota Jambi. Menanggapi hal tersebut, anggota fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi meminta agar jawaban PJ Wali Kota Jambi tersebut diserahkan secara tertulis untuk dilakukan pembahasan di dalam rapat Pansus DPRD Kota Jambi nantinya. Puan PJ Wali Kota terkuang dalam amanahnya tadi, sehingga kita dapat melupas apis pada waktu RTP ini. Mungkin itu saja, terima kasih. Puan PJ Wali Kota Jambi tersebut,